Sejumlah aneka menu pengganti beras atau nasi dibuat oleh ibu-ibu dari 8 kecamatan sekota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Lomba cipta menu talas dan tunai ini digilar di halaman rumah keral dimantiri Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Kelurahan Manembu-Nembu Kecamatan Matuari pada Sabtu 8 Januari lalu. Para peserta berasal dari 8 pengurus anak cabang atau PAC atau kecamatan di kota Bitung mengutus 3 orang setiap kecamatan pada lomba ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado Ada, Christian Loyongkiri di sana. Halo, Christian. Selamat malam rekan Firda dan Tribuners di mana pun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan apa saja yang dilakukan oleh IPC PDI Perjuangan ini untuk memperingati hutnya ke 49 PDI Perjuangan di tahun ini? Baik, Lomba cipta menu talas atau istilah masyarakat sekitar BT dan ikan tunak digelar pada Sabtu kemarin tanggal 8 Januari 2021 dalam rangka peringatan hut hari ulang tahun ke 49 PDI Perjuangan. Dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kota Bitung menggelar Lomba cipta menu pengganti beras di halaman rumah Ketua Fraksi DPRD Kota Bitung, Bapak Gerali Mantiri. Dan pada kegiatan lainnya akan berlangsung upacara memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan ke 49 yang akan berlangsung pada besok hari Senin tanggal 10 Januari 2021. Menariknya, rangkaian acara peringatan hut ke 49 PDI Perjuangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara akan berlangsung di monumen atau tempat bersejarah yaitu Monumen Trikora di Kelurahan Batu Lubang di Pulau Lembek, Kota Bitung. Firda. Christian, bisa Anda informasikan menu apa saja yang dibuat oleh para peserta Lomba ini? Baik, ada menu bakso yang pada umumnya kita sering mencicipi menu bakso berbahan daging sapi, namun kali ini baksonya dari ikan tuna, kemudian ada perkedel atau gorengan yang biasanya itu berbahan ikan. Kali ini ikan tuna, kemudian ada talas yang dicampur atau dibuat seperti perkedel digoreng, kemudian ada nugget ikan tuna, ada nugget bete atau talas, kemudian ada tuna bumbu rujak. Jadi rujak yang biasanya dari buah, itu dikolaborasikan atau dicampur dengan ikan tuna, lengkap dengan aneka buah, dan bumbu kacangnya. Kemudian ada sop talas atau sop bete, ada stik tuna bete, ada kolak rumahan yang menggunakan kayu manis, dan ada kue talas guna merah, sop bete tuna, ikan tuna bakar, sasimi, dan lain-lain. Firda. Kedeksihan, bagaimana kemudian respons dari Ketua DPC PDI Perjuangan Bitung sendiri dan panitia pelaksana atas adanya menu yang dibuat oleh para peserta ini? Jadi pada lomba cipta menu pengganti beras ini, Dewan Pimpinan Sabang PDI Perjuangan Ketua DPC juga mengutus 5 orang tim yang mengikuti lomba yang sama di Jakarta dalam rangkaian hari ulang tahun ke-49 PDI Perjuangan, dan informasi sudah berlangsung hari ini dan mungkin besok akan ada hasilnya. Dan untuk hasil dari lomba yang berlangsung Sabtu kemarin akan diumumkan secara langsung pada pelaksanaan upacara puncak HUD ke-49 PDI Perjuangan di Monumentri Kora. Dan menurut Moritz Mantiri, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Bitung, beberapa menu yang dibuat oleh pengurus anak cabang atau PHD kecamatan sudah sangat enak, lezat, dan beberapa diantaranya direkomendasikan untuk menjadi menu andalan di beberapa resort maupun hotel, hingga menjadi menu andalan untuk disajikan untuk para tamu wali kota maupun wakil wali kota Bitung dan pemerintah kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.